Hai disclaimer on bro Duta Crypto sekarang ini sedang mengadakan giveaway seribu koin zilika loh jika kamu tertarik untuk mendapatkan koin zil ini secara gratis pastikan dulu kamu untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya agar kamu tak ketinggalan info selanjutnya untuk detail giveaway cek link di description tapi sebelum itu tonton dulu dong video Duta Crypto yang sedang kamu buka ini baru setelah itu lanjut ke link giveaway Oke oi sebelum lanjut ke video ada info penting nih jadi sekarang ini Duta Crypto telah memiliki dua channel telegram yang bisa kalian ikuti secara gratis satu channel merupakan channel free airdrop Duta Crypto dimana kita akan share event-event airdrop crypto terbaru bagaimana kalian bisa mendapatkan koin dan token crypto secara gratis satu channel lagi merupakan channel Duta Crypto free signal dimana didalamnya kita akan share signal-signal koin dan edukasi seputar dunia crypto sekali lagi kalian bisa join dan kedua channel ini secara gratis so pastikan kalian join ya link ada di description Oke Oke Bismillahirrahmanirrahim di video kali ini kita akan membahas lagi tentang Shiba Inu tapi sebelumnya saya mohon maaf mungkin ini suaranya agak gimana ya agak enggak seperti biasanya karena emang lagi kena flu kena pilek gitu ya jadi emang kurang fit tapi disini saya tetap upload video ini kenapa karena ada info yang menurut saya perlu kalian ketahui tentang Shiba Inu Audit jadi kali ini kita bahas Shiba Inu Audit jadi ini saya dapat informasinya dari Twitter resminya Shiba Inu bahwa Shirtik dari Shiba Inu sudah keluar dan kalian bisa cek langsung di shirtik.org slash project slash ship ini kalian akan diarahkan ke halaman hasil dari audit Shiba Inu oleh Shirtik baik kalian yang belum tahu Shirtik itu merupakan salah satu platform audit yang paling populer paling trusted paling terpercaya itu ya dan berdasarkan hasil dari Shirtik ini Shiba Inu atau lebih tepatnya yang diaudit adalah Shiba Swap itu mendapatkan nilai yang termasuk bagus ya karena 97% problem-problem yang ada di kualifikasi dari Shirtik ini 97% telah terselesaikan jadi berdasarkan dari hasil Shirtik ini termasuk bagus tapi ada satu problem ya di sini ya jadi ada satu platform yang itu memang khusus untuk memberikan skor kepada proyek-proyek decentralized finance namanya DeFi Safety nah berdasarkan info yang saya dapatkan dari situs DeFi Safety ini sisi BuzzSwap itu mendapatkan nilai yang sangat-sangat parah bro cuma 3% ini di upload sekitar tanggal 8 Julia kemudian saya cek nih bagaimana kelanjutan dari DeFi Safety tentang Shiba Swap dan ini ada perubahannya jadi sekarang meningkat menjadi 35% artinya apa berdasarkan data dari DeFi Safety untuk sisi BuzzSwap ini kurang bagus bahkan di bawah standar itu ya karena ini cuma dapat 35% lah angka 35% bahkan lebih buruk daripada Iron Finance ini ya Iron Finance bagi kalian yang belum tahu Iron Finance ini merupakan salah satu token DeFi yang kemarin sempat viral karena rukpulnya parah ini kita coba cek langsung di salah satu artikel yang membahasnya ya di CNBC Indonesia kripto Titan atau Iron Finance itu ambuk 100% bro jadi kalau kalian ibaratnya invest 10 juta itu kalian itu cuma ya nggak dapat apa-apa rukpul 100% bahkan bisa dibilang ini scam ya kalau kita cek dari segi skor di DeFi Safety ini si Iron Finance atau Titan itu dapat skor 47% lebih bagus dibandingkan dengan si Sibasweb sekali lagi Sibasweb 35% ini bukan pendapat saya tapi ini pendapat dari salah satu platform untuk menganalisa token-token yang memiliki project decentralized finance lebih tepatnya kayak decentralized exchange gitu ya termasuk salah satunya adalah Sibasweb dan ini saya baca dari salah satu komentar yang ada di DeFi Safety ada yang bilang bahwa si DeFi Safety ini itu adalah platform bayaran jadi untuk mendapatkan review yang bagus di DeFi Safety ini si DeFi Safety itu minta bayaran kalau nggak dikasih bayaran ya kasih nilai jelek gitu ya bahasanya itu kayak platform abal-abal ini kalau kita lihat dari username nya sih kayak pendukung Shiba ini ya ada tulisan Shiba Antusias gini ya tapi ini mendapatkan balasan langsung dari si DeFi Safety bahwa DeFi Safety values transparency and independency very highly jadi dia itu lembaga independen ya jadi nggak ada yang bisa mengatur nggak ada masalah uang-uangan gitu nggak ada jadi ini bener-bener analisa secara objektif and we never accept payment for any review jadi setiap review yang ada di DeFi Safety ini adalah murni tanpa menerima bayaran so kalau menurut pandangan saya pribadi sih kalau kalian ingin main aman itu ya jangan gunakan Shiba Swap terlebih dahulu itu saran saya tapi kalau kalian berpedoman pada Sertik atau platform untuk audit yang terpercaya banget ini ya silahkan kalian gunakan Shiba Swap tapi kalau kita lihat lagi dari salah satu platform DeFi analisis namanya DeFi Safety ini bener-bener jelek terlebih banget untuk Shiba Swap ini bahkan berada di bawah Iron Finance dimana Iron Finance itu kemarin Rookpul 100% ya 100% Rookpulnya ini Bro padahal ini dari segi skornya lebih tinggi daripada Shiba Swap so ini kembali lagi ke kalian kalau kalian mau menggunakan layanan Shiba Swap silahkan it's totally up to you itu hak kalian saya nggak punya hak untuk mengatur tapi kalau pandangan saya pribadi kita main aman aja gunakan Shiba Swap ketika fitur-fiturnya sudah dijamin aman gitu ya wang fitur DeFi yang 100% atau bisa dibilang amat banget aja itu masih ada kemungkinan skam apalagi layanan yang masih banyak orang bilang kalau itu masih belum sempurna alias masih ada celah-celah yang kemungkinan itu memungkinkan dana yang kita masukkan ke situ bisa hilang ini sudah pernah saya bahas ya di salah satu konten di Duta Crypto judulnya jangan staking di Shiba Swap disini saya bahas mengenai kenapa kok Shiba Swap ini belum bagus untuk digunakan staking untuk saat ini ya sekali lagi ini untuk saat ini mungkin kalau satu minggu lagi dua minggu lagi Shiba Swap ada perubahan yang mungkin akan jadi lebih bagus lagi so itu aja untuk video kali ini semoga bermanfaat don't forget like comment share and subscribe see you terima kasih terima kasih